musik Sebenernya ini kegelisahannya Bunda ya Karena lagunya Arsi ini banyak nyanyi Selama ini nyanyi lagu-lagu orang dewasa Dia gelisah, dia sendiri gelisah Akhirnya dia Dapat ide untuk membuat lagu ini Karena ya pasti Mudah-mudahan kegelisahan Bunda Sama kegelisahan orang tua yang lain Kalau anak-anaknya nyanyi lagu-lagu yang memang Range vokalnya, jadi bukan range vokal Orang dewasa gitu ya Jadi ini mudah-mudahan bisa memenuhi Beberapa pertanyaan sekarang Banyak juga pertanyaan kenapa Arsi menyanyikan lagu yang Dulu-lagu orang tua Kenapa, kenapa nganyi lagu Anak-anak, nah ini kegelisahannya Bunda, akhirnya Bikinlah lagunya Mas ini termasuk langkah awal Arsi Untuk berkarin sebagai penyanyi juga Mas ini? Ini dia yang saya jawab Bunda itu pertanyaannya Ini termasuk langkah awal Arsi Untuk diarahkan sebagai seorang penyanyi juga Enggak, enggak juga sih Tapi kan Ngelihat anak ini memang Kalau anak yang enggak berbakat Enggak mungkin aku paksa Multi-talent ya Nanyi gitu Tadinya paksa dari dia umur 2 tahun, 3 tahun Orang paksa bikinin lagu Kita enggak pernah mau Tapi begitu kita lihat Wah anak ini makin jago nyanyinya Makin pintar acting Di kamera dia tahu kapan dia harus mulai Kalau aku lagi bete Tadi kamera bete aja gitu Bukan main sinetron banget Bia Shooting me tadi Dia lagi kesalah sama aku Dia bisa kesalah sama bunda gitu Terus bukan kesalah Terus pas action dia langsung senyum lagi Akhirnya aku bisa begini gitu Mbak ibunya enggak ada yang jago main Apa enggak ada yang main film gitu Oh mungkin memang banget ya ini anak gitu Jadi akhirnya aku pikir daripada memang Makin kesini Karena semua lagu kebangsaan Lagu anak-anak semua dia udah apal Bosen kan Akhirnya dia mencoba untuk apa-apa Lagu yang kakak-kakaknya dan Kalangku aja dengerin Setiap ikut nyanyi sama aku Akhirnya aku aja doku Apalagi kita yang lain-lain Lah bahaya juga gitu Akhirnya yaudah dia yang bikinin aksi lagu Gitu Nah maksudnya kan aku sekarang berapa tahun di DPR Memang enggak pernah bikin lagu lagi Terus sekarang mulai aktif lagi Jadi akhirnya aku bikin iseng-iseng Terus bikin musiknya Akhirnya ada Kewonakan Ema Sanang di rumah Indi Namanya di studio ada beberapa orang yang Bantu Ema Sanang buat bikin musiknya gitu Jadilah lagu ini Lagunya pengennya sih simpel aja Pesannya nyampe Enggak mau yang terlalu ribet Dan Enggak lihat Arsi tadi bisa acting Enggak ada ngarahin siapa yang Enggak ada ngarahin cara gaya dia Matanya apa tuh Aku tuh bener-bener kayak on the spot tadi doang Tapi dia udah kayak Kayak jago banget Kayak udah Udah latihan lama Koncepnya sendiri gimana? Kayaknya tadi bagian screen gitu Koncepnya memang kita mau animasi Tadinya maunya full animasi Cuma kasian anaknya gak keliatan kan Kan dia lucu tuh gemes Jadi dianya tetep dia Tapi animasinya tuh apa? Liatan di belakangnya Iya lah nge-grame screen aja Jadi nanti diganti-ganti backgroundnya Iya Senang sih dianya juga Gak merasa terganggu Kalau dia capek berarti Kalau dia capek Kayak tadi asyik lapar Asyik haus Tadi bisa dibilang gak sulit mengarahkan Arsi Aduh gak banget sama sekali Sama sekali gak sulit Bener-bener dia sih luar biasa banget Kayak itu tadi aku bilang Udah Desember ini dia mau lima tahun Tadinya aku bertahun-tahun Orang nyuruh tuh gak pernah mau Karena nanti kalau Suruh gini Tidak pada aku marah-marah Dia gak mau acting ini Gak mau apa Mending udah gak usah Aku bikinin lagu apa-apa Tapi begitu aku liat dari dirinya Dia sendiri yang minta terus Terus dia disuruh apa Mau Mau Kayak tadi ini dia bete sama aku Tapi pas dia acting Dia tetep profesional Kenal gitu loh Kayak Ya itu ya Aneh banget gitu Harusya kan dia bete Ngambek ngambek shooting Ini enggak Disuruh shooting Walaupun lagi kesel Dia tetep shooting Tetep senyum lagi di kamera Wah alhamdulillah Emang anak ini bakatnya disitu Yang terlibat sama adik Orang kebel itu adalah Arsi Harusya aja Karena kasihan Jadi di dalam lagu ini Ada jawab-jawaban Ada sedikit adegan Jawab-jawaban Antara adik dan kakak ini Karena kan kita juga punya lagu keluarga Setelah ini kita punya lagu yang kita nyanyiin berenang Keluarga ada semua Tapi setelah ini Satu dulu kita keluarin Insya Allah ini udah ini Baru kita keluarin lagu yang berikut Bun setelah ini juga banyak tawaran Buat usaha sini berat Dimana kita bertarik Nah kalau tawaran Sebenernya dari mulai aku belum punya Arsi belum bikin lagu Tawaran udah banyak banget Tapi selalu aku bilang sama Manager kita gitu Maksudnya Aku takutnya kalau ambil Di tengah-tengah Bisa lihat talk show Atau nyanyi Dia aku gak mau Maksain dia Harus Harus Sedangkan nanti orang udah bayar Ngecewain Aku gak mau Gitu Nanti kalaupun Sekarang kan dia udah mau 5 tahun Kalaupun ada kerjaan Aku tanya dulu Arsi mau ambil gak? Ini kita Harus dijelasin Kita dibayar loh Kalau Arsi mau Arsi harus gini Kalau enggak jangan Jadi aku gak mau Maksain juga Aku ngeluarin ini juga bukan Buat dia Supaya kerja ya Aku lebih ngeluarin ini Supaya dia punya karya Dia bisa Senang Kalau misalnya dia pergi-pergi Karena dia selalu Udah Arsi mulai nyanyi lagu Arsi sendiri Gitu Jadi dia bangga Aku gak mau dibuat Dia memang anaknya Bener-bener kayak Aku pengen nyanyi Dia less dance Dan dia itu Kalau sekali aja gak less Dia kayak orang Aduh bunda Aku masih lupa gayanya Aduh ini anak Entertainer banget Gitu Un, happy gak sih ngeliat Perkembangan Arsi Bisa dibilang Meluluh diri dari perempuan mamanya gitu Alhamdulillah Bukan Aku bersyukur banget Bukannya punya anak-anak yang Luar biasa gitu ya Apalagi kayak si Arsi Aku juga gak nyangka Dia tuh apa ya Kayak Ternyata bakatnya emang disini gitu loh Cepat aku arahin buat Makanya aku gak ada les-lesin dia yang berat-berat Semua yang Lebih ke seni gitu ya Kayak yanji Kayak nari Piano Jadi gak ada yang aku lesin Yang berat-berat dulu Karena pasti kayak gak tau kan Jadi aku biar Emang lesin apa yang memang dia suka Tapi itu Mas Anang juga Mungkin bisa dibilang gak sih Dengan membuat karir ini Meluluh barang-barang bisa Menjadi contoh Buat anak-anak yang Gampang diakses Jadi anak-anak itu kan Sangat mudah memberi Cerita-cerita atau Apapun dari luar Memang sekarang Persaingannya adalah Bagaimana konten Indonesia Menemani anak-anak Nah sebetulnya Tadi aku bilang Dari awal bahwa Ini sebenernya bentuk Ketilisan asati sendiri Karena dia gak mau Arsi pengkonsumsi Yang memang Sebelum waktunya Dikonsumsi Nah ini sebetulnya Yang ingin kita lakukan Kalau ini menjadi Dampak yang positif Buat teman-teman yang lain Ya mungkin harapan Banyak orang Banyak orang berharap Bahwa memang Ada konten anak-anak Yang bisa Dihikmatin oleh Anak-anak Indonesia Karena memang Masa depan kita Ada di mereka Karena mereka ini kan Butuh satu asupan Budaya yang benar-benar Asli original Dari Indonesia Karena harapannya Memang Bagaimana Jumbuhnya nanti Di 2040 Bahwa Budaya Indonesia itu Tetap Menjadi raja Di Di republiknya gitu Gak kepingin Bahwa nanti terdistract Pada saat umur-umur Arsi sudah dewasa gitu Karena kita Aku umur Arsi umur 30 Umur 25 Mungkin aku belum mudah ada Bundanya juga ada Jadi Nah Harapannya bahwa Apapun juga Ya umur Tidak ada yang tahu Cuman kalau Dikasih umur panjang Alhamdulillah Tapi kalau tidak Ya apapun Kita sudah memberikan yang Berusaha Artinya bahwa Intiar untuk Memberikan karya Sejaht-jaga Itu Kep-kep Ini Yang paling usah apa? Yang paling usah Pas 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 Mas ini nyapas jogetnya Kenapa jogetnya? Kan jelas deh Terus tadi marah Mbak Budha ya? Kenapa tadi marah sama Mbak Budha? Soalnya, soalnya capek gitu Oh Arsy capek ya? Udah kita masa syuting ya? Mau syuting Arsy memang mau jadi artis ya? Kenapa pengen jadi artis? Menjadi penyanyi, mau jadi artis ya Menjadi penyanyi Kenapa pengen jadi penyanyi? Biar kayak Bunda? Biar kayak Bunda Biar kayak Bunda Oh.. Senang ya Lagunya Arsy yang minta ya? Senang sama lagunya Senang sama Suka sesuai sama Arsy nggak lagi? Dulunya gak boleh makan manis Sekarang Sekarang gak boleh marah manis Liriknya Dulunya liriknya Liriknya diganti ya Kak? Diganti Gimana sih nyanyinya? Boleh nyanyi coba aja Boleh nyanyi coba aja Maaf Ayah Bunda Eh nggak kakak gitu? Nah itu suaranya nggak bilang Ayah Bunda Ayah Bunda Barang aku Nggak boleh Suka ngambang Harus jadi Anak yang manis Berbakti pada orang tua Harus jadi Anak yang baik Berguna bagi Nusa dan bangsa YEEE Harusnya nggak mau Nggak hafal lama Arsy Susah nggak hafal ini Nggak hafal ini Cuma sejam Bun Bikin liriknya Pemilih Banyak nggak sih Bun Atau cuma berapa part yang bisa digampang Dilihat sama Arsy Tadinya tuh nggak boleh makan manis Apa gimana ganti-ganti deh Karena kan anakku masih makan manis Nanti aku kalau ke toko Temen apa coklat Aku diusir Eh lah gue ya Lalu ya Lalu ya Lalu ya Lalu ya Lebih mudah dicerna lagi sama anak-anak Tuh apa sih liriknya Jadi Buatlah liriknya Kemudian itu yang paling nancep juga sih ya Nancep kan? Nancep Nancep Warnanya Emang suka warna api Ada 10 baju bilang mas Betul 10 baju Ada 10 Ada Ada yang kaos Sela Naci Sela Naci Sela Naci Madres Yang paling suka harusnya yang menang Warna apa? Warna apa? Oh Warna pink Dari Tengah Tengah Dari Tengah Dari Dari